Intro Oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat para pecinta sinetron Love story the series dimanapun anda berada mudah-mudahan kalian sehat selalu Serta dimudahkan dalam mencari rizkinya Oke guys balik lagi di ulasan alur cerita sinetron love story the series Yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian Yang tentunya kian hari kian seru dan kian memanas Dimana di awal adegan pun kita diperlihatkan nampaknya disini Pada episode sebelumnya guys ketika Arman pun disini telah melakukan pemukulan terhadap Ken Dan namun kejadian itu sempat saja membuat Wilantara pun mengetahui hal ini Dimana Wilantara pun sangatlah begitu murka yang pada akhirnya Wilantara pun sengaja menantang Arman Di dalam sebuah gedung kosong dan pada akhirnya Arman pun disini habis dikroyok oleh Wilantara Dan tentu hal ini menjadi pemicu diantara keduanya ya guys Sontak saja Haris pun tidak terima dengan perlakuan Wilantara pada saat itu yang telah memukuli adik tercintanya tersebut Dan disitulah Haris pun sementak saja langsung mendatangi rumahnya Wilantara Dan ia pun akan berusaha mencoba untuk membalaskan dendamnya Yang pada akhirnya Haris juga harus mengalami kebonyokan di dalam mukanya tersebut ya guys Terlihat sekali jelas Mata si Haris pun bengkak ditonjok oleh seorang Wilantara Dan lantas seperti apakah alur ceritanya Namun sebelum lanjut juga ke pembahasannya bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar sinetron Lobstory The Series Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain Agar sehat selalu serta doakan Lobstory kedepannya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing di rating teratas guys Dan tanpa basa basi kita langsung saja ke alur cerita yang pertama Dimana alur cerita pertama kita pun diperlihatkan nampaknya adanya Madina Bersama Daina begitu juga dengan Om Faisal Dimana mereka ini ingin pergi ke suatu tempat Karena mereka pun lapar tentu kali ini mereka pun ingin mencari seorang pedagang Dimana pedagang tersebut adalah Bandrek Dan Bandrek tersebut adalah Bandrek tervilal Di dalam dunia persinetronan Dan hal ini membuat Mereka pun bergegas langsung saja pergi ke tempat tersebut Namun di tengah perjalanan disini dikejutkan Dan adanya Daina melihat sosok Atar yang masih saja nongkrong bersama kawan-kawannya tersebut Dan sotak saja disini Faisal pun sangat kecewa Terlihat sekali raut mukanya Kekecewaannya yang semakin diperlihatikan oleh Madina Nampaknya Madina pun sudah bisa menebak Kalau papanya tersebut berasa kecewa Dan disinilah Madina pun sempat saja memberi tahu kepada Atar Agar supaya Atar pun tidak usah lagi ikut-ikut Serta bersama anak-anak geng motornya Disini Madina pun menasehati kepada Atar Agar supaya Atar pun merubah sikap dan kelakuan dari Atar ini Dan Atar pun disini sebenarnya tidak mau menjelaskan semuanya Karena ia pun disini masih saja membutuhkan sebuah modal Dimana keniatan Atar pun hanya ingin membuka usaha dengan secara balapan Namun hal itu mendapatkan nilai negatif dari Madina sendiri Yang pada akhirnya takutnya disini Madina pun sangat begitu kecewa Dan pada akhirnya disini Madina pun harus memutuskan hubungannya bersama Atar Karena tidak mendapatkan restu lagi dari Faisal Dan keser juga di adegan lain guys Haris nampaknya disini Haris pun yang sangat begitu membenci Wilantara Dimana Haris pun disini sangat terlihat lucu sekali ya guys Karena ia pun merasa kesal dengan Wilantara Dimana ia pun telah dihajar oleh Wilantara pada saat itu Dan Haris pun disini sok benarnya sok jagoan Dan ia pun berusaha mencoba untuk menantang Wilantara Namun yang pada akhirnya disini Haris pun harus mengalami bonyok di dalam matanya tersebut Tentu hal ini membuat Tante Dina pun semakin yakin Dan semakin senang sekali dan langsung saja diposting dia adalah sebuah sosial medianya Tentu hal ini membuat Anita pun semakin malu atas perbuatan Haris yang kalah bertarung bersama Wilantara Disini Haris pun langsung saja mendapatkan sebuah telepon dari Anita Karena Anita pun sangat begitu malu mempunyai sosok Haris Yang mempermalukan dirinya dihadapan sosial medianya Tentu membuat Haris pun menambah kesal Dan ia pun berusaha mencoba akan membalaskan dendamnya terhadap Wilantara Dimana disitu juga Haris pun sempat saja menelpon si Arman Arman pun disini sebenarnya sakit hati terhadap Wilantara Yang sok jagoan ini untuk bisa menantang Wilantara Dan pada akhirnya kedua-duanya guys mengalami kebonyokan Tentu hal ini membuat Wilantara pun semakin gagah Karena Wilantara disini adalah pahlawan dari Tante Dinda Bagaimanapun juga Wilantara penting tidak akan pernah dikalahkan Namun disini Haris dan Arman pun akan membalaskan dendamnya Dimana mereka pun sudah sakit hati Dengan perlakuan Wilantara yang telah mengalahkan keduanya Disini Arman bersama Haris pun akan merencanakan sebuah rencana lagi Dimana Wilantara pun disini harus bisa mati di tangan Haris ya guys Namun sotak saja pada saat itu ketika Arman melakukan video call bersama si Haris Disitu terlihat juga Emily yang sangat begitu berpikiran positif ya guys Untung saja Emily disitu membantah kepada Arman begitu juga dengan Haris Agar supaya tidak membalaskan dendamnya kepada Wilantara Karena takutnya nanti keluarga mereka pun akan menjadi perbenturan lagi Dan tentu hal ini membuat Emily pun semakin yakin Kalau Arman ini adalah orang yang tidak benar untuk kehidupannya Dan semoga aja kali ini Emily menyesal sendiri ya guys Atas perbuatannya tersebut Karena ia pun salah memilih sebuah pasangan Yang akan mungkin mendapatkan karma pahit bagi Emily sendiri Dan semoga aja Emily pun bisa tersadar siapakah Arman sebenarnya Lantas seperti apakah halur ceritanya Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax